Oke, good morning Sekarang kita akan belajar komputer lagi Hari ini kita belajar bersama kelas 4C Setelah minggu lalu kita terpakai dengan kegiatan room untuk workshop scrap Hari ini kita akan lanjutkan proyek kita yang seharusnya dilakukan minggu lalu Sebelumnya saya akan absen dulu Aileen Alvaro Patia Steven Dean Karen Siara Putu Jennifer Defer Jill Ije Joseph Shio Meta Ada ulangan hari ini? Enggak Itu apa ya? Tapi ada presentasi di Haskas Hendrik Luis Terlambat please Aileen Meta Mikayla Nikolas Raka Firdo Johana Milan Oke Boleh dibuka buku informatikanya Terakhir kita belajar di elemen jaringan komputer dan internet Kita sudah mengerjakan atau proyek kita membuat poster Ya Kalau tidak salah Sudah sampai sini ya Oh belum ini? Belum Belum sampai sekali? Belum Oh sure Ini kelas berapa? 4C 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 Saya buka di kelas 4C semester 2 Ini saya sudah ada file Iya memang belum selesai Makanya hari ini kita mau selesaikan Ayo kita buka dulu aplikasi Inkscape nya Memang belum selesai kan harus diselesaikan Ini dua minggu yang lalu Coba dibuka dulu Inkscape nya Kalau sudah di double click tunggu dulu Jangan di klik klik terus Karena dia agak lama terbukanya Sudah terbuka Inkscape nya Sudah terbuka Inkscape nya Kalau sudah sekarang kita akan buka file kita Yang belum selesai Langkah-langkahnya bagaimana membuka file kita Klik menu file Lalu pilih open Lalu pilih libraries Sudah ketemu libraries nya? Lalu cari dokumen Open Cari folder SDISL Open Cari folder 2324 Open Cari folder kelas 4C Open Semester 2 ya Kita pilih dulu semester 2 Open Nah nanti disitu ada file Poster nama 4C Nomor absen Gak ada sama sekali? Gak ada sama sekali? Siapa yang ada? Nah berarti waktu itu ada kegiatan apa inget gak? Dua minggu yang lalu? Dua minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Scratch Apa? Scratch Enggak Tidak, bukan scratch Minggu lalu kan kita zoom Berarti yang tanggal 22 ini kan kita zoom Nah di tanggal 15 ini Ini Banyak yang gak masuk kan? Kenapa angka regalanya? Masuk 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 Kenapa Masuk Nah Itu Kita lihat ya Tanggal berapa kemarin berarti? Minggu lalu itu Tanggal 15 Ya Apa Apa Kita tanya dulu kenapa Kalau ada kegiatan Oke Nah tangan 14 itu masuk semua Kecuali Ciara gak masuk Putu gak masuk Jil gak masuk Berarti yang gak ada berapa? Angkat tangan Oke gini Yang ada Udah turun tangannya Kalau yang ada boleh bebas dulu Saya mau mengerjakan Sampai sini untuk yang Waktu itu Kegiatan jalan salib Supaya sampai sini Nanti kalau udah sampai sini kita Semuanya bareng-bareng lanjut Jelas ya? Oke saya siapkan dulu Yang udah boleh bebas dulu Nah Tolong yang waktu Yang tidak ada filenya sekarang Kita kejar temannya yang sudah ada Langkah yang pertama Kita akan Rubah dulu Kertasnya Menjadi Landscape Ya Kertasnya menjadi Landscape Caranya Kamu klik menu File Lalu kita pilih Dokumen properties Dokumen properties Basisnya di klik Lalu Ininya kita Samakan semuanya Formatnya Millimeter Lalu display unitnya Juga millimeter Nah Di bagian sini Orientasi Kita pilih yang Apa namanya Landscape Kalau sudah Kita tinggal silang saja Nah nanti ini Sudah muncul Kalau front besar Silahkan kamu Atur zoomnya Yang di pojok kanan bawah Yang ada Guru zit Disini saya 47% Kalau kamu Berusaha lagi Silahkan Menyesuaikan saja Yang penting Batas Kertas Kiri kanan Atas bawahnya Tetap kelihatan Ya Oke Sekarang kita lanjut Yang pertama Kita akan Membuat Terlebih dahulu Kalau tadi Teman-teman kamu itu Sudah ada Kotaknya ya Nah Kita akan Buat dulu Kotaknya Yaitu pakai ini Create Rectangle And Square Sudah Sudah Lalu Nanti Di sebelah kanan Ini ada Tab Fill And Stroke Diklik dulu Fill And Stroke Nah Di bawahnya itu Nanti ada Pilihan Fill Untuk Memilih Warna Daripada Si gambar Ada juga Stroke paint Kalau stroke paint Itu untuk garisnya Lalu ada Stroke style Nah karena kita belum Ada gambarnya Ini belum bisa di klik ya Jadi kita buat dulu Perhatikan Kita buat Persegi panjang Dan Besarnya sebesar Sebesar Halamannya Sebesar Lembar kerjanya Nah Warnanya nanti dulu aja Nanti kita rubah Sekarang kamu buat dulu Seperti ini Kalau kurang besar Atau kebesaran Sebentar Kalau kebesaran Kita klik aja disini Select and Transform Nanti Panahnya bisa ditarik Ini bisa di Apa Kenapa Kalau Yang kemudian Tengah 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 Tunggu dulu, sudah sampai sini ya Ada yang kendala enggak? Bisa ya? Kenapa? Nah, kalau sudah, begini caranya Sekarang, kita bisa pakai warna yang di bawah ini Tapi caranya kita klik kanan dulu Kalau langsung takutnya nanti berubahnya, ya bisa aja sih Tapi caranya lebih baik, kamu klik kanan dulu Misalnya saya mau ganti pakai warna, pilih warna yang muda ya Saya mau warna ini Klik kanan Nah, nanti di sini ada pilihan set fill atau set stroke Kalau set fill, maka warna yang kita pilih akan dipakai jadi warna dalam kotaknya Ini kalau kita pilih set fill Tapi, kalau kita pilih set stroke Artinya warna yang kita pilih untuk warna garis sekeliling gambarnya Itu bedanya fill dengan stroke Sampai sini jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang perhatikan di sini ya Fill and stroke yang bagian ini Apabila saya sudah pilih warna, tapi dia masih transparan Kemungkinan besar, kemarin saya diingatkan kelas B Ini A-nya ini ada di sini Nah, harusnya dia full di sebelah kanan Ini untuk mengatur transparansi Oke, sampai sini jelas ya Oke Kalau mau ada garisnya, garis tepinya Boleh saja, misalnya saya Kita pilih yuk pakai garis tepi Warnanya beda dengan yang tadi Boleh, misalnya tadi saya warnanya ini Saya mau garis tepinya warnanya hitam, black Nah, ini saya klik kanan terlebih dahulu Lalu saya pilih set stroke Tidak kelihatan, Pak Agung Karena tipis sekali Sekarang kita akan pertebal garisnya Ya Pertebal garisnya Di fill and stroke sini Ada pilihannya fill Stroke paint Dan stroke style Sudah ketemu stroke style-nya? Yang belum siapa? Langsung angkat tangan biar cepat Sudah ketemu ya? Nah, di stroke style ini Ada width Width-nya 1,291 mm Ini kita tambahin aja Kita pertebal width-nya Nah, sampai berapa, Pak Agung? Sampai 4, ya Bentar, tebal banget enggak kalau 4? Oh Gak apa-apalah Sampai 4 aja 4,091 Atau mau dipasir dihapus aja Jadi 4 Lalu enter Ya, ada yang panggil mister? Kenapa? Ya, itu aja Ini di klik dulu Pakai selek Kembali ke selek dulu Nah, baru di klik gambarnya Ganti 4 Nanti jadi 4,000 Itu bukan 4 ribu ya Tapi Ini kan milimeter Berarti Sampai sini Oke ya Nah, di stroke pen juga sama Kalau garisnya enggak Kok saya enggak ada Pak Agung Garisnya udah ditebalin Ini kemungkinan Di posisi yang A-nya ini Dia transparan Jadi Kita geser ke kanan Kalau mau paling tebal Selanjutnya Kita akan buat judulnya disini Ancaman berinternet Mengintai kita Ancaman berinternet Mengintai kita Nanti jangan kaget Waktu bikin tulisan Kok enggak jelas ya Pak Agung Karena Tulisannya itu Karena tadi kita bikin settingan yang 4 Garisnya Nanti Si tulisan itu ada line ya 4 itu tebal Ya Jadi nanti kita tipiskan Untuk menulis Kita pakai Create and edit text Yang lambangnya Huruf A Udah di klik Nah Kalau sudah kita klik Di sembarang tempat Satu kali Nah Oke Kamu boleh Tadi apa ya Tulisannya Ancaman Nah Kita ketik nih Ancaman Tuh kan Tulisannya kayak gitu Lihatnya Pak Agung Ketik dulu aja Ancaman Biarin aja Mau bener Mau salah Ketik aja dulu Kita blok dulu Sekarang tulisannya Tekan tombol Control Sama tombol Huruf A Ini ngeblok semuanya Control A Control sama huruf A Berbarengan Nanti Ini untuk ngeblok tulisan Lalu kita ke stroke style Udah Nah ini stroke style Kita kecilin lagi Coba Nanti membantu gak Dinolkan Kalau bisa Kelihatan gak sekarang Kelihatan Nah ini kalau saya Masih belum keliatan Kalau masih belum keliatan juga Kalau masih belum keliatan juga Saya akan edit Di stroke paint Nah Warnanya saya mau Jadikan transparan Nah Better kan Sekarang lebih jelas Ancaman Nah Kalau masih di blok Kalau tulisannya masih di blok Kamu boleh bisa besarin tulisannya Biar jelas Misalnya jadi 28 Terus Font name nya Kamu bisa ganti Terserah Mau yang mana Nah Warnanya sama dengan kotaknya Pak Agung Ya ganti lah Misalnya saya mau pakai warna hijau Klik kanan hijaunya Pilih set fill Eh Kenapa atur disana Ngapak semuanya Saya pilihin dulu deh Ini saya blok Lalu klik kanan Set fill Nah Ancaman apa judulnya Ancaman berinternet mengintai kita Ancaman berinternet mengintai kita Tulisannya belum kelihatan Kamu sudah pilih stroke paint Di blok dulu tulisannya ya Tulisannya di blok dulu Sudah di blok Sudah di blok Sudah di blok Terus ke stroke paint Coba yang A ini Posisinya di sebelah kiri Sekarang kelihatan kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau masih gak kelihatan Kemungkinan besar warnanya Masih sama dengan ini Sok dikeluarin dulu tulisannya Warnanya dibedain dengan warna kotaknya Kan kita gak bisa Pakai spidol putih Untuk menulis di whiteboard putih kan Gak akan kelihatan Terima kasih telah menonton 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 lalu cari libraries kalau tidak ada libraries berarti my document lalu pilih document open sd.isr open 2324 open terus kelas berapa kelas 3 kelas 4c open semester 2 open nama filenya poster nama nomor absen poster nama 4c nomor absen semuanya disave dulu ya yang baru buka atau yang baru bikin sama yang dulu lalu sudah ada disave aja disave biasa aja poster nama 4c nomor absen kalau sudah kita save kalau sudah kita save oke semuanya sekarang sudah ya barang-barang mengerjainnya ya nah sekarang kita akan bikin tulisan tulisannya itu satu baris setiap satu baris teks bikin baru ya jadi udah digabung nanti karena mau dipindahkin kita mau bikin tulisannya kita mau bikin tulisannya sama seperti tagi pakai teks ini lalu kita klik di dalam dimana saja dulu disini di kotaknya di bawah aja ya kita bikin tulisannya di bawah aja satu kali klik font size nya sudah 14 lato biarin aja dulu lalu coba di cek di struk style nya oh belum bisa karena belum ada tulisannya yang pertama itu kita akan bikin keterangan tulisannya mal malware nah ini karena ada ada garis tepinya jadinya tebal kita blok dulu pakai ctrl A kamu blok semua tulisannya pakai tekan tombol ctrl A ya siapa yang bilang kamu kalau pakai masker muster aku gak tau siapa yang mulutnya terbuka lalu yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu klik di struk paint nah lihat A nya A nya disini harus 100 dulu kalau yang gak keliatan oh sorry ini struk paint ya struk paint nya kita hilangkan justru sorry biar tulisannya gak gak tebal nah struk paint nya dihilangin garisnya lalu kalau yang masih gak keliatan coba kamu klik fill nah ini fill nah ini fill A nya harusnya 100 ya di fill ya jangan ketuker fill 100 struk paint nya kita hilangkan transparan oke sampai sini siapa yang masih belum keliatan nah kalau kamu mau merubah warnanya sekarang aduh saya mau ganti tulisannya jadi hitam yaudah kamu tinggal klik kanan di warna hitamnya pilih set fill nanti kalau sudah tinggal di klik di sembarang tempat kita lanjut oh saya mau ganti font name nya bedain biar cukup saya pakai yang ini aja malware ya diperbaiki kalau ada salah ketik diperbaiki gak bisa apa sebentar saya nanti satu ini dulu program yang dirancang untuk mencuri data atau merusak perangkat siapa yang masih belum bisa ada yang menanyakan sudah kan kamu kalau gak keliatan bisa dilihat halaman 133 malware dulu aja yang diketik ya jangan dulu kamu kebut tapi nanti salah malah mulai lagi nanti ketik dulu sampai yang saya ketik baik perhatikan kalau sudah mengetik sampai satu baris ini jangan di enter ngetiknya ya tapi kita klik lagi teksnya kita buat lagi di bawahnya klik jadi tulisan ini terpisah karena nanti mau dipisah-pisah tulisannya mengerti nah baru ketik pornografi nanti kalau sudah selesai pornografi klik lagi teksnya klik lagi yang tempat terpisah ya ini saya akan bikin biar gak keliatan tempatnya ada agak disini nah lalu kita bikin yang kedua adalah pornografi pakai spasi titik dua spasi lagi konten yang tidak pantas dan membahayakan anak-anak nah kalau sudah klik lagi seleknya dulu saya atur lagi nah ini yang dimaksudnya pisah-pisah karena nanti akan dipindahkan kemana-mana lalu saya bikin teks lagi saya ketik lagi di bawahnya moving titik dua saya pakai ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adiksi itu kecanduan adiktif kecanduan main game terus online kecanduan tiktok selamat positif sih gak apa-apa kalau berlebihan ya jadinya tidak baik iya masih kurang kurang banyak kamu bertanya karena kamu gak bawa buku jadi gak tahu seberapa banyak yang harus kita kerjakan selamat menikmati selamat menikmati coba berhenti dulu menikmati coba berhenti dulu mengetik nanti kamu lanjutkan lagi setelah tahu habis mengetik apa yang harus kamu lakukan misalnya setelah selesai mengetik yang harus kamu lakukan adalah menyusun bebas susunannya mau apa dulu misalnya yang pertama saya mau ambil dulu yang bully nah yang ini nih tapi mengambil gambar pastikan pilihnya yang select ini perhatikan semuanya jangan sampai nanti begitu kamu membuat kamu bertanya yang sudah dijelaskan jadi kalau mau memindahkan pakai select nah ini misalnya saya mau pakai bully yang pertama untuk menjelaskan saya simpan disini lalu tulisan bully ini saya ambil saya letakkan misalnya disini nah supaya tulisannya pendek ini saya kecilin kotaknya eh sorry kemarin itu kita bisa tekan tombol enter aja ya misalnya kita mau sampai beri laku yang dapat menyebabkan nah disini lalu kita pencet enter nah nantikan seperti ini kan nah lalu saya simpan disini kalau masih kebesaran tulisannya nanti jadinya gak cukup kamu boleh atur font size-nya ini di blok waduh ternyata 28 kebesaran saya mau pakai 20 aja yaudah nah 20 lalu ini boleh disini boleh di bawah terserah tapi keterangannya berdekatan dengan gambarnya misalnya saya mau disini bullying yaudah saya mau bikin aja disini oke lalu misalnya yang kedua saya mau gambarnya malware malware tapi saya bikinnya disini virus ya ini tuh virus nah karena tadi 20 maka disini juga saya akan ubah font size-nya jadi 20 supaya ukurannya sama semua nah saya mau satu baris aja ah mister ya boleh aja kalau memang cukup nah disini misalnya saya mau di bawah gitu yaudah ini diatur lagi di bawah karena kita harus mengatur supaya 5 ini cukup malware adalah program ini mengerti? ya silahkan dilanjut lagi nah sisanya 3 saya mau bikin gini 1 oh ini saya bikin gini 5 malware ini di tengah lalu ini disinggir saya akan gini susunannya bebas sih gak harus sama dengan saya ya pornografi ini saya bikin text saya enter ini jadinya 20 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah kira-kira saya Mungkinnya seperti ini Gak harus sama dengan saya Kamu atur-atur aja Apa? Oke Karena sudah bel Nanti kita lihat lagi Apakah minggu depan akan dilanjutkan Atau seselesainya dulu Nah kalau sudah selesai Kita simpan lagi Ya tetap disimpan Klik file Save Nah kamu kalau mau Belajar di rumah lagi Ini kan direkam Nanti kamu bisa belajar di rumah Nanti saya akan linknya Saya simpan di bahan ajar Beserta dengan gambar-gambar ini Nah nanti yang aplikasi Inkscape Saya gak punya mister Nanti saya cari cara dulu Supaya kamu bisa download di rumah Oke Terima kasih semuanya Sampai jumpa minggu depan Kursinya didorong lagi ya Tidak usah lari-lari dio готов Terima kasih telah menonton!